assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku selamat pagi salam sejahtera buat kita semua ya bosku nah pagi ini kayaknya masang ajir ya bosku ya pemajangan ajir bambu nah ini untuk yang satu jalur yang dua jalur belum bosku karena pertumbuhannya masih segitu abar kita priotaskan yang yang bukan priotaskan ya mendahulukan yang harus didulukan ya bosku karena dia pertumbuhannya itu pesat jadi kita pasang ajir dulu nah ini proses pemasangannya ajirnya bosku kita buat X itu kita pakai empat pohon empat titik tanam kita kasih satu ini nanti empat lagi satu lagi jadi ini yang saya bilang bosku yang saya bilang hemat ajir ya kayak gini kalau nol itu nggak bisa dihitung ya bosku nol itu tetap harus nambah dua pokoknya sebelah tanaman itu dibagi empat ya kan terus dibagi empat misalnya tanaman 200 ya kita dibagi empat 50 karena eknya dua dikali dua ya bos ya dikali dua jadi tanaman 200 pohon itu kita hanya butuh apa namanya 100 ajir nah itu yang saya bilang hemat bosku 100 ajir plus dua di titik awal gitu ya di titik nol ini bosku jadi kita bisa hemat ajir nih perbatang di tempat saya ajirnya ini harganya 250 perak sampai di tempat itu dengan mobilisasinya 350 lah bosku gitu bosku ya nah jadi nanti ininya di tengah-tengah ini kita kasih bendeng tali gawar bosku ya sementara belum ke bawah ini tali gawar diikat disini terus dikoneksikan ke tiang sana diikat lagi terus nyambung terus nanti kalau tanaman terlalu tinggi disini kita kasih lagi bagusnya nah jadi nanti kita bagi tiga di titik disini satu titik disini dua titik ya kan karena pertumbuhannya semakin tinggi kalau nanti merasa pohonnya udah leor udah goyang-goyang kasih lagi titik bosku kalau perlu tiga kasih tiga di ujung sini insyaallah karena ini ek terpaan angin lebih ditahan dengan apa model seperti ini bosku ya oh itu bibibibinya sudah udah mancang nah itu oh macak ayu ya mbah sabar nah ini bosku oh iya bos bosku semua ya kemarin ada yang takut katanya fungsi sudah dikocor itu bisa bikin kedil tanaman ini kita buktikan bosku sampai hari ini Alhamdulillah tanaman kita sehat walafiat seger waras seger buker ya bosku ya ini di disini oh ini bosku ini yang kecil ini sulaman memang bosku ya waktu itu tebangi tikus ini kecil ini sulaman kalau yang normal nih bosku Masya Allah wah Alhamdulillah bosku banyakan sudah mengeluarkan putik ya bosku ya ini usia tanaman kita tanggal 19 itu 30 hari 30 hari plus 1 karena bulan November itu eh bulan Oktober itu 31 ya jadi tanggal 18 nanti genap 30 hari dan sekarang tanggal nah sekarang tanggal 16 bosku 2 hari lagi 1 bulan Alhamdulillah tanaman kita sudah mengeluarkan putik jangan heran ya bosku ya karena kemarin kita pakai bibit tua ya bos bosku semua ya jadi kalau kita pakai dosis yang bener untuk tanaman cabe kita insyaallah apa namanya bebas dari gak perlu ditakuti lah bosku yang pakai itu pakai fungisida insyaallah dosisnya asal dosis yang tepat insyaallah tanaman kita aman ya bosku ya nah ini daunnya bosku kayak daun bayam kata yang kerja yuk ya Pak Gayul kayak daun bayam ya nah ini yang kecil-kecil jangan heran bosku yang kecil-kecil ini sulaman jadi wajar kalau dia kecil ini coba apa enggak daun bayam ini satu pohon ada satu dua tiga empat lima 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 tunas bosku ini sengaja nggak saya rempel ini kita mau lihat performanya seperti apa ini ini terlalu masya Allah kayak bayam ini wah ini 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 pasangnya cepat ini bosku pasang satu sisi dulu sorry ya saya ulang lagi nah disini di ek ya bosku ya pasang belum di ek pasang satu dulu kita hitung per empat pohon empat pohon nah ini kebetulan agak anu ya sudah ini tiga tiga terakhir ini siwah gencel nggak apa-apa karena tanamannya itu mungkin lebih dari ini lebihnya berapa gitu toh atau mungkin ada ya bibi-bibiknya ada yang lupa mungkin ada yang kelewat enggak empat atau lima gitu toh ngono bosku ini bosku ya performanya jadi nggak perlu takut nah ini bukti serangan-serangan ulat nah ini ada kaos dari produksi ini bosku ya kita dapat hadiah obat kita kasihkan ke bibi-bibiknya kita nggak usah sebut merek nggak usah sebut merek ya bosku ya nggak usah kita bagi apa namanya kita bagikan aja banyak kok itu yes tiga itu aja nah kayak begitu bosku eknya itu nanti di bawahnya tinggal ngiket udah kengkeng karena ek dia kengkeng bosku lebih kuat daripada yang tunggal belum lagi cara ngiketnya yang tunggal nanti bosku satu itu diket dengan pohonnya uh tambah suwe tambah lama kalau ini ngiket yang di eknya ini ada empat pohon satu empat pohon satu kali ngiket udah selesai nanti kita bendeng pakai tali itu dan enaknya lagi bosku kalau kita tanam berkali-kali pencabutan biaya cabut apa namanya biaya pencabutan eh acirnya itu lebih murah lebih irit tali sama acir itu mahal mana bosku tali bendeng itu satu roll 50 ribu panjangnya satu kilo seribu meter bayangkan oh itu banyak banyak anunya bosku ini saya bukan yang menggurui ya bosku ya ee cuma berbagi pengalaman saja kalau kiranya pengalaman ini atau metode ini bermanfaat buat bos bosku semua silahkan dipakai pake menggur dipakai ya bosku satu poin dari pagi ini yang saya bisa bagikan penggunaan fungisida dikocor itu gak ada efeknya di tanaman ya bosku ya aman ya bosku ya ini yang sudah kita kocor aja masih ada loh jejak-jejak bercak daunnya ini bosku liatin apalagi yang gak kita kocor apa ya rangeri eh oke ya bos bosku semuanya saya akhiri semoga kolom ini eh apa video ini bermanfaat buat bos bosku semua kalau kiranya bermanfaat ee silahkan dibagikan ke temen-temen petani cabai semuanya kalau gak ada manfaat abaikan saja ya bosku ya ee dan saya akhiri assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati